Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan kali ini gue akan melanjutkan kembali story mode untuk karakter yang berikutnya Yaitu si Toshie Maeda Dimana sebelumnya kita menggunakan istrinya yaitu Matsumaeda Dimana cerita dari si Matsumaeda ini bener-bener sangat tidak penting Yaitu dimana dia ingin mendapatkan beberapa bahan makanan dari wilayah lainnya Dan dimana pada saat dia sudah mendapatkan bahan makanan Eh ternyata si Toshie Maeda dan juga si Keiji Maeda malah terkena keracunan Akibat sayuran dari si Shavi Jadi oke sekarang kita akan masuk ke suaminya Yaitu si Toshie Maeda yang dimana dia juga merupakan paman dari si Keiji Oke let's go Ya waduh cuman pake celana dalem doang gitu Iya dia malah jadi S guys tuh Jadi si Keiji ini dia memiliki hobi untuk ngeprank si Toshie Maeda Aduh yang kena malah suaminya Aduh padahal si Matsu mau meninju si Keiji Ya tapi yang kena tadi adalah si Toshie Maeda Jadi disini ceritanya si Toshie Maeda itu sama tidak penting ya dengan si Matsu Oke ini chapter 1 Jadi ceritanya si Toshie Maeda itu adalah untuk mengembalikan si Keiji yang ternyata si Keijinya itu kabur ya Dikarenakan Keiji itu hobi banget untuk ngeprank si Toshie Maeda dan juga si Matsu Jadi si Keiji ini kabur dan disini si Toshie dan juga si Matsu berusaha untuk mengembalikan Keiji ke rumahnya Atau ke tempat tinggal ya ke klan Maeda Jadi oke sebelum kita bertemu dengan Keiji disini kita harus melewati beberapa wilayah Dimana disini kita harus melawan si Iyasu Tokugawa Di map yang cukup besar ini ya Dimana di map ini kita juga akan melawan si Tadakatsu Honda Oke bentar disini gue akan coba cek dulu skillnya Ini dia bisa mengeluarkan api ya elemen api Terus dia juga sama seperti si Matsu Maeda Dimana dia bisa memanggil beberapa jenis hewan ya Contohnya ada ini ada burung So far disini skillnya si Toshie Maeda ini kurang menarik ya Jadi gue masih ya terpaksa menggunakan skill yang ini Dan untuk senjatanya disini dia menggunakan sejenis tombak Atau bisa dibilang ini senjata trident ya Terus armor belum punya Dan untuk skillnya eh sorry untuk itemnya Seperti biasa gue gunakan cincin merah untuk meningkatkan attack power Terus kita gunakan ini untuk meningkatkan defense Dan kita gunakan botol ini untuk bisa mempercepat pengisian dari basa rabar Dan untuk senjata ketiga gue akan beli sekarang Dimana disini si Toshie Maeda memiliki elemen api ya Jadi senjatanya juga berelemen api Gue akan gunakan senjata ini nanti aja Kalau kita sudah masuk di chapter kelima So ya let's go Eh bentar 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 Ini senjatanya jangan dipakai sekarang dong Senjatanya kita pakai nanti aja Let's go Disini walaupun kita akan melawan 2 boss yaitu Iyasu dan juga Tadekatsu Honda Tapi disini gue akan tetap menggunakan senjata yang pertama aja Biar karakter gue itu naik levelnya bisa lebih cepet ya Kalau misalkan kita menggunakan senjata yang lebih kuat Itu maka level kita naiknya bakalan lebih lambat atau naiknya cuma sedikit Ya kita sudah pernah masuk ke map ini Pada saat gue menggunakan karakter Si Si apa Si Gentakeda kalau gak salah ya Masuk ke map ini Ya disini si Toshie Maeda dan juga Matsu Masih mencari dimanakah si Keiji Maeda Jadi emang Keiji Maeda ini Walaupun dia usil ya Dia tuh suka ngeprank si Toshie Maeda dan juga Matsu Tapi Toshie Maeda tuh masih peduli ya dengan si Keiji Karena kan dia adalah pamannya Jadi kalau dia menghilang Apalagi disini lagi musim Eh bukan musim sih Lebih tepatnya lagi jaman perang ya Perang Sengoku Dia malah jalan-jalan kayak gitu Membuat si Toshie Maeda tuh menjadi panik ya Takutnya Keiji tuh kenapa-napa Iya jelek banget sih Skillnya gue kurang suka ya Skillnya si Toshie Maeda Apalagi pakaiannya itu loh Entah kenapa disini Pakaiannya si Toshie Maeda tuh jelek banget Sumpah Udah kayak orang pedalaman gitu guys Iya apalagi skill yang Manggil burung tuh Anjir jelek banget Gak ada sakit-sakitnya sama sekali Tapi nantinya kita akan mendapatkan Skill-skill yang bagus ya Untuk saat ini Kita terpaksa menggunakan Dua skill ini Aduh Nice Iya disini seperti biasa Si Yasu akan kabur deh Dia akan kabur Untuk menuju ke tempatnya Tadakatsu Honda Jadi disini terserah kalian Kalian bisa menghentikan si Yasu Sebelum dia mengaktifkan Robotnya Yaitu Tadakatsu Honda Disini gak apa-apa Kita akan biarkan aja Si Yasu Untuk mengaktifkan robotnya Agar bisa lebih greget ya Walaupun disini gue masih level 1 Dan ini Sama aja seperti bunuh diri ya Dikarenakan gue Bener-bener masih level 1 Darah gue masih sedikit Skill gue juga jelek-jelek Senjata gue juga masih belum powerful Jadi disini mungkin akan Sedikit lebih challenging Jika kita melawan Si Tadakatsu Honda Iya disini gue cuman Memanfaatkan teknik musau Dan juga Kombo ya Jadi untuk skill Gue kayaknya tidak terlalu sering Untuk menggunakannya Dikarenakan emang Skillnya sampah banget Ya disini gue juga pengen Menjelaskan mengenai sejarah Dari si Toshi Maeda Dimana Kalau misalkan Gue mau bandingkan Dengan Toshi Maeda Yang ada di Samurai Warrior Itu sebenarnya Agak sedikit berbeda Dimana Kalau disini Itu si Toshi Maeda Lebih independen Lebih tepatnya Dia sama sekali Tidak Tidak memiliki Atasan Tidak memiliki Apa ya Kayak semacam ketua Dia berjalan Independen Atau sendirian Bersama dengan Clannya Yaitu si Matsumaeda Tapi kalau misalkan Di Samurai Warrior Si Toshi Maeda Itu merupakan sosok Atau lebih tepatnya Anak buah Kesayangan dari Si Nobunaga Oda Jadi si Nobunaga Oda Itu memiliki Apa namanya Beberapa jenis Apa Clan Yang bekerja sama Dengan clan Oda Salah satunya adalah Clan Maeda ini ya Dan Pada saat si Nobunaga Sudah mati Itu si Toshi Maeda Itu masih Apa namanya Masih loyal Atau masih setia Dengan Clan Oda Atau Dari Apa Dari Nobunaga ya Dia tuh masih loyal Atau masih setia Oke ini dia Ini dia Terdekat Su Tapi dia masih Belum aktif ya Dia baru akan aktif Kalau misalkan Kita sudah hampir Mendekati Tempat dia Kita akan biarkan Apa Kita akan biarkan aja Si Iasso Mengaktifkan Kekuatan dari Si Terdekat Suhonda Disini gue akan coba Cari dulu Ada beberapa Hidden Stain itu Lumayan untuk Menambah darah ya Eh sorry Menambah uang maksudnya Kalau gak salah Di map ini Kalian bisa mendapatkan Ada tiga Hidden Statue Jadi lumayan banyak ya Ya disini Kembali lagi Dengan sejarah Dari Sitoshi Emaida Dimana Kalau misalkan Di Samurai Warrior Itu Sitoshi Emaida Seperti yang gue bilang tadi Dimana dia adalah Merupakan Apa sejenis Anak buah Atau lebih tepatnya tuh Jadi Seperti Asisten ya Bagi Shinobunaga Dan ketika Shinobunaga sudah mati Itu kan jabatan Jabatan dari Shinobunaga Itu kan berpindah Ke si Hideyoshi Hashiba Atau Hideyoshi Toyotomi Jadi si 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 Toshie Emaida ini Dia Menjadi bawahan Dari si Hideyoshi Setelah si Nobunaga mati ya Dan setelah Si Hideyoshi Juga mati ya Jadi Nobunaga Dan juga Hideyoshi mati Itu si Toshie Emaida tuh Masih loyal Dan juga masih setia Dengan klan Atau Dengan Peratasannya Dengan Dia tuh melindungi Anak dari si Hideyoshi Yang bernama Hideyori ya Itu ada ceritanya Di Samurai Warrior 4 Kalian bisa Tonton sendiri Yang pernah gue upload Itu ada ceritanya guys Dimana si Toshie Emaida tuh Masih Mau untuk melindungi Anaknya Hideyoshi Yang bernama Hideyori ya Hideyori Toyotomi Jadi emang Bener-bener Sangat setia banget Dengan Papah Nobunaga Oda Dan juga Hideyoshi Toyotomi Tapi Tapi kalau misalkan Di Basara itu Agak sedikit berbeda Dimana disini Dia malah sendirian Dia sama sekali Tidak Tidak ada kaitannya Dengan Nobunaga Ataupun dengan Hideyoshi Toyotomi Oke bentar Disini gue tidak akan Langsung menuju Ke tempatnya Tadekatsu Gue pengen berusaha Untuk mengalahkan Semua officer ya Walaupun disini Gue masih level 1 Gak apa-apalah Biar sedikit Lebih challenging aja Dan Agar bisa mendapatkan Experience yang lumayan banyak Soalnya disini Melawan Tadekatsu tuh Gak terlalu susah Apalagi di map ini tuh Kalian bisa mendapatkan Kotak merah yang cukup banyak Jadi melawan Tadekatsu Jadi melawan Tadekatsu di map ini tuh Sebenarnya tidak sesulit Di mapnya Iyasu yang itu ya Yang satunya lagi Yang cuman Lapang luas itu Itu baru susah Tapi kalau disini tuh Di map ini Kalian bisa mendapatkan Kotak merah yang Cukup banyak Jadi Kita tidak perlu khawatir Mati melawan Si Tadekatsu Ya dan gue inget banget Di sejarahnya ya Di sejarahnya Si Toshimaida Dia tuh baru Apa namanya Pada saat dia baru Berusia 12 tahun ya Pada saat masih 12 tahun Dia sudah Menjadi seorang pelayan Dari si Nobunaga Oda Jadi bener-bener Dia adalah Apa namanya Adalah pelayan setia Atau lebih tepatnya Dia tuh Apa orang yang Sangat loyal ya Sangat setia banget Dengan si Nobunaga Oda Dan kalau gak salah Seinget gue Gue pernah baca-baca juga Di ini Di internet Bahwa Sebenarnya si Sapa Toshimaida Itu merupakan Anak keempat Dari tujuh bersaudara Dan sebenarnya Anak keempat itu Tidak boleh menjadi Ketua klan Tapi dikarenakan Memang Si Toshimaida ini Sangatlah kuat Dan juga sangat hebat ya Itulah kenapa Dia juga hampir Pernah menjadi Ketua klan Maida Walaupun emang Dia belum sempat ya Belum sempat menjadi Ketua klan Dia sudah mati Bada saat dia Sudah berumur 60 tahunan Jadi emang Kalau misalkan Di Basara Dia emang Kayak gini guys Dia emang keliatan Kayak orang bodoh Yang cukup ceroboh ya Agak Agak Apa Agak Agak aneh Gimana gitu Tapi kalau misalkan Kalian main Di Samurai Warrior Ini Toshimaida Merupakan sosok Yang sangat kuat Dan juga sangat Apa ya Sangat keren lah Enggak 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 kocak Kayak gini Oke Bentar 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 Biar sefokus Ada shita dekat suhonda Dia akan langsung aja Musou guys Iya Musou nya lumayan keren sih Ini Musou nya si Sahabatnya namanya Toshimaida Musou nya dia mengeluarkan Sejenis Gokaki no Jutsu Kalau misalkan di Naruto Elemen api gitu ya Bola api Bentar 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 Gue pengen cari Kayaknya gue sudah berhasil Mengalahkan Eh sorry Menghancurkan 3 hidden statue ya Kayaknya udah Gak ada lagi Dan untuk kotak hitamnya Gue juga lupa Kalau gak salah Di map ini Tidak ada kotak hitam Melainkan Cuman ada Kayak gini ya Cuman ada kotak biru tuh Ya Caka kalian lihat tuh Ada banyak sekali kotak merah Pada map ini Yang memang sudah disediakan Agar kita bisa Lebih mudah mengalahkan Si Tadokatsu Honda Bener bener Banyak banget guys Kotak merahnya Ayo dong Ayo Cuman Cuman Musou Langsung Cus Masih belum mati Yuk Kita akan Awakening aja Langsung Mana tuh Tadokatsu Nice Tadokatsu mati Tinggal Iyasu Nice Itulah dia guys Kita berhasil Mengalahkan Iyasu Dan juga Tadokatsu Dan gue juga Sudah berhasil Mengalahkan Semua Officer Ayo 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 istriku Kita harus mencari Si Keiji Oke Ini adalah Sebuah perjalanan Untuk bisa menemukan Keiji ya Dikarenakan Keiji kabur Emang si Kampret Anjir Cuman Naik Ke level 5 Gila Padahal gue Ngalahin Tadokatsu Oke lah Gak apa-apa Yang penting Disini gue Mendapatkan Satu skill Skill baru Iya Chapter kedua Kita lihat Siapa lagi Oh Shafi Oke Kita akan masuk Ke map yang ini ya Map yang sangat mudah Dan juga Sangat singkat Disini Gue akan coba Ganti skill yang ini ya Yang magil burung Oke Ini serangannya Juga biasa sih Skillnya biasa Cuman kayak gitu Tapi kita bisa Charging Bisa ditahan gitu guys Biar lebih kuat ya Oke Gak apa-apalah Kita akan pakai aja Daripada pakai Serang burung Kayak gini tuh Iya Ini gak keren sih Dan juga Tidak mematikan Dan untuk Senjatanya Gue akan tetap Menggunakan senjata pertama Dan iya Kita sudah siap Kita akan langsung Melawan Shafi Jadi bener-bener Ini adalah suatu Pengorbanan ya Kita mati-matian Mencari Dimanakah Si Keiji Maida Dan disini Walaupun Shito Shimaida Adalah paman ya Pamannya si Keiji Tapi di Basara tuh Bentuk Atau penampilan ya Model karakternya tuh Emang dibuat muda Gak kayak Orang tua gitu ya Iya Suami istri Sudah sampai Di tempat mana nih Dia gak tau guys Dia tuh cuman Keliling-keliling Gak jelas gitu loh Dia tuh berduet Adalah istri Eh suami istri Yang bener-bener Cukup bodoh sekali Dia tuh cuman Keliling-keliling Menuju ke Markas Markas-markas Orang lain Dan gak jelas banget Tiba-tiba langsung Bertarung gitu Pokoknya intinya adalah Kita harus mencari Dimanakah Lokasi dari si Keiji Maida Kita gak peduli Kita mau dihadang oleh Seberapa banyak orang ya Yang penting Kita harus mencari Dimanakah Keiji Oke bentar Gue akan kesini dulu guys Kalau di mapnya Shavia ini Itu kalian bisa Mendapatkan kotak hitam ya Ada di bagian sebelah kanan nanti Tapi kalau di mapnya Shavia Yang satunya lagi Itu Tidak ada kotak hitam Oke ya Skill yang ini lumayan sih Skill yang serangan ini lumayan Tuh Daripada serangan burung Gak jelas kayak gitu Kayak sebelumnya Oke bentar Disini kita tidak Ditemani oleh Si Matsu ya Matsu gak ada Jadi Matsu Hanya muncul Di cutscene tadi Tapi di pertarungan Dia sama sekali Tidak menemani kita Oke lah Gak apa-apa Ini adalah pekerjaan Bagi seorang suami Sebenarnya Sebenarnya kalau misalkan Gue pengen Menilai ya Si Toshie Maida Yang ada di Summer Warrior Dan juga di Apa di Bahasa ini ya Itu penampilan Atau model karakternya Gue jauh lebih suka Toshie Maida Yang ada di Summer Warrior Dikarenakan dia tuh Lebih apa ya Lebih berisi Lebih gemuk gitu ya Dan juga Menggunakan Dua tombak Kalau disini Dia menggunakan Satu tombak Tapi kalau di Summer Warrior Dia menggunakan Dua tombak Sekaligus Katon Goka Q No Jutsu Lampus semuanya Oh masih ada Satu belum mati Oke Pintu sudah kebuka Gue gak tau nih Tiba-tiba Ada satu Yang gak kena Guys tadi Gue kira Tadi Udah mati Semuanya Oke Oke bentar Gue akan freestyle dulu Iya Dia tuh Apa Dijelaskan Kalau misalkan Di Basara ya Walaupun dia sudah memiliki Sudah makan banyak Tapi dia tuh Selalu Merasa lapar Dan kalau misalkan Kalian sudah nonton Video gue di Basara 3 Itu si Toshi Maida Itu memiliki Map Dimana dia bisa Menambah darah Apa Dengan cara Apa Mengisi itu ya Mengisi nasi ya Kalian misalkan Tonton sendiri Di video Basara 3 gue Disitu ada map Dimana si Apa Istrinya Yaitu si Matsu Dia akan selalu Memberikan Nasi terus-terusan Kepada Si Toshi Maida Jadi darahnya tuh Akan selalu Selalu terisi ya Jadi cara Cara satu-satunya Untuk mengalahkan Toshi Maida Adalah Kita harus mengalahkan Istrinya dulu Jadi istrinya Tidak bisa Mengisi darahnya Si Toshi Baru abis itu Kita kalahin Si Toshi Apa namanya Terakhir ya Jadi kalahin Istrinya dulu Baru kalahin Si Toshi Tapi emang Kalau misalkan Dari segi cerita Itu jauh Lebih menarik Di Basara 3 Kalau misalkan Ceritanya Si Toshi Maida Dikarenakan Emang Kalau misalkan Di Basara 3 Ada cerita Dimana Si Matsu Atau istrinya Si Toshi ini Akan diculik Oleh Seorang karakter Baru Di Basara 3 Yang bernama Yoshiaki Mogami Jadi Istrinya Diculik Dan Si Toshi Bermaksud Untuk Menyelamatkan Istrinya Itu ada Di cerita Basara 3 Kalian bisa Tonton Di video Gue Ntar Gue Kasih Linknya Di Comment Kalian bisa Cek Di comment Gue Akan Kesini Dulu Gue Kesini Untuk Mengambil Kotak Hitam Iya Tuh Dia tuh Selalu Merasa Lapar Emang Dia tuh Tidak Pernah Bersyukur Walaupun Istrinya Sudah Selalu Memberikan Makanan Yang Sangat Banyak Tapi Suaminya Emang Perut Karet Kayaknya Cus Ini dia Kotak Hitam Ya Ini dia า